Intro Baik, selamat sore teman-teman semuanya Terima kasih atas jadirannya menghadiri acara ini Acara ini kita buat adalah sebagai Kofi TPS Kita tahu bahwa selama ini Pak Jokowi selalu mendapatkan buka buang Dan termasuk juga ada buka dan buka akan terhadap beliau dan keluarga Yang mana menurut kami sebenarnya buka dan buka itu tidak berdasar Tetapi karena dia juga tidak bilang tentunya harus kita hormati dan harus kita hadapi Kami disini adalah tim kuasa hukum daripada Pak Jokowi Dan juga di kuasa hukum mewakili Ibu Gidiana Ada Pak Ripahi, ada Pak Andra, ada Ibu Damai Kurwa Ada Jakob Hasiduan, ada Tim Yang Polaribuan, ada Nikolai dan ada Nurul Kami semuanya ini tim yang ditunjuk oleh Bapak Jokowi dan juga Ibu Gidiana Saya harap mewakili beliau-beliau itu dalam suatu tiga perkara yang ada satu di PT UN Dua di Penadilan Negeri Jakarta Pusat Pertama yang saya ceritakan bahwa bubakan yang di PT UN itu Itu adalah penyangkut perkara di mana ada tuduhan tentang dinasti politik Putusan ini sudah dilakukan, dibuatkan oleh PT UN Beberapa waktu yang lalu Dan gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima Jadi itu satu membuktikan bahwa sebenarnya persoalan dinasti politik Itu sebenarnya tidak pernah terbukti di PT UN Kedua, hari ini di tanggal 25 April Telah keluar putusan Penadilan Negeri Jakarta Pusat Sehubungan gugatan yang ditunjukkan kepada Bapak Jokowi Ada juga di sana APU dan beberapa tergugat Nanti akan kami klikkan Gugatan tersebut juga oleh penandilan Negeri Jakarta Pusat Hari ini dinyatakan telah tidak diterima Ya eksep kami dikabulkan Lakukan eksep siap sulut Dan gugatan tersebut tidak diterima Gugatan ini adalah Gugatan yang diajukan melalui kuasa hukumnya Yaitu Egi Sucana dan kawan-kawan Dan gugatan itu Tidak diterima oleh pengering Negeri Jakarta Pusat Gugatan ini adalah mengenai tuduhan Yang dituduhkan kepada Bapak Jokowi Tentang ijasa palsu Mengenai ijasa palsu Sudah kita ketemu bersama Sudah panjang sekali urusannya Bahkan ada orang-orang yang menuduh Beliau menggunakan ijasa palsu Hal itu adalah tidak benar Dan akhirnya pengering Negeri Jakarta Pusat Telah juga Menyatakan tidak menerima Gugatan yang diajukan Oleh beberapa orang Yang diwakili oleh Egi Sucana Dan gugatannya itu dinyatakan Tidak diterima Nah terus orang saja Mengenai ini kami perlu jelaskan Hal ini memang tidak boleh ditabiarkan Sebagai negara hukum Coba bayangkan Pak Jokowi Ditunjuk sebagai Ditetapkan sebagai presiden Tiba-tiba ada orang lain Yang tidak ada hubungan hukum dengan Pak Jokowi Menuduh Pak Jokowi Menggunakan ijasa palsu Tidak ada persoalan Jadi coba bayangkan Seakan-akan Anda Para wartawan Ditunjuk nanti menjadi Wali kota Terpilih jadi wali kota Tiba-tiba ada orang lain Mengatakan Oh Pak Wali kota itu Menggunakan ijasa palsu Padahal Tidak ada urusannya Nah kemudian Dari Pak Jokowi Menurut saya Itu tidak benar Tuduhanmu itu Lantas Dari pihak EG Mengatakan Kalau tidak benar Buktikan Loh Kok kami yang membuktikan Kalau Anda menuduh Pak Jokowi Memiliki ijasa palsu Buktikan dong Bahwa ijasa palsu Itu palsu Kok Pak Jokowi Suruh buktikan Ijasa palsu Atau tidak palsu Jadi kalau setiap orang ini Dibiyarkan seperti ini Bayangkan Semua nanti Pejabat-pejabat di negeri ini Menteri Dia akan dituduh Ijasa yang lagi Pak Menteri itu adalah Paksu Lantas kalau Menteri memantah Oh tidak benar Itu palsu Lantas orang itu bilang Pak Menteri Buktikan Loh Kan tidak benar Atau Pemujian seperti ini Ini salah mahalnya Seperti kemarin juga Yang saya sampaikan Di mahkamah Berikut itu Prinsip hukum itu Adalah Itu selalu saya katakan Untuk menjadi pemahaman Bagi masyarakat Barang siapa Mendalinkan haknya Mendalinkan sesuatu hak Maka dia harus Membuktikan Dalinnya itu Kalau Anda Menuduh Pak Jokowi Adalah Menggunakan Surah Ijasa palsu Buktikan Pak Pak Jokowi Itu menggunakan Ijasa palsu Tapi sebaliknya Waktu di persidakan Kita sudah katakan Itu tidak benar Lah tersebut Pak Egi Sudah mengatakan Buktikan dong Mana surah Ijasa Nah ini kan Satu komisien Yang tidak Berdasarkan Bukum Nah karena Pentingnya Perkara ini Karena muansanya Kan Terus teranggap Menyebut Seorang presiden Republik Indonesia Yang sudah Apa Menjabat sekian tahun Bahkan akan berakhir Masih itu Demi menggunanya Palsu Tanpa dasar Ini kan tidak Tidak baik Buat negara Terhadap Yang menuduh Itu Itu juga Sudah dihukum Di penandilan negeri Solo Sampai kepada Bambang Tri Sampai 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 PK Sudah dinyatakan Dia bersalah Bersalah Karena Menuduh Pak Jokowi Sebagai orang Menggunakan Ijasa palsu Jadi Dari Sini Pertanyaan Pungsu Terbukti Yang menggugah Ini telah Dihukum Dari Bambang Tri Telah Dihukum Di penandilan Nah sekarang Dia coba Melalui Perkara Pernah Tadi Belalui Ternyata Tidak Jadi Inilah Mungkin Yang Ada Satu lagi Perkara Yang belum Diputus Juga Dihukang Terhadap Pak Jokowi Menurut kami Karena Dihukatan itu Diajukan Terhadap Pak Jokowi Sehubungan dengan Pendantapan Gibran Sebagai Calum Presiden Nah Padahal Perkara ini Sudah Diputuskan Di Mahkamah Konstitusi Nah ini Mungkin Dalam Waktu Sikat ini Akan Segera Diputus Tapi Tiga Perkara Ini Kebetulan Kami Ditunji oleh Pak Jokowi Dan Ibu Ibu Negara Ibu Diana Sebagai Kuasa Punya Tiga Tiga Yang kami Wakili Dua Sudah Diputus Dan Kami Melah Buatan Terhadap Pak Jokowi Tidak Terbukti Tinggal Satu lagi Kita menunggu Putusannya Jadi Ternyata Saya lagi Saya lagi Adalah Mengenai Ijasa Palsu Yang Ditudukan Kepada Pak Jokowi Itu Adalah Tidak Benar Sudah Diputus Oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Bahwa Itu Tidak Benar Mengenai Soal Dinasi Politik Sudah Diputus Oleh Pengadilan Tata 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 Karena itu saya himpung kepada semua pihak untuk bisa menghormati hukum dan jangan lagi ada orang-orang yang menuduh adanya dinasih politik, jangan lagi ada orang-orang yang menuduh bahwa Ketokowi tidak memiliki jalan palsu. Semuanya itu telah terbukti tidak benar. Itu sekarang kami. Mungkin ada. Jadi saya hanya menampakkan apa yang disampaikan oleh Prof. Boto, bahwa tumbuhan ijazah pasu itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ketika Bambang Tri, ijazah penuh polis di pengadilan Grisolo, kemudian Bandi, waktu itu polis 6 tahun, kemudian Bandi, kemudian Kasasi, dan BK menguatkan keputusan keadilan Grisolo dengan ponis 4 tahun. Dari 6 tahun menjadi 4 tahun untuk Bambang Tri. Nah inilah Bambang Tri menggunakan Egi Sujana dan kawan-kawan kembali mengajukan apa yang tadi Prof. Boto sampaikan hitungan dan negeri Jakarta Pusat. Ternyata kemarin juga sudah tidak diterima. Nah untuk itu saya minta kepada pihak-pihak yang selalu menarasikan tentang ijazah palsu, tentang nepotisme dan sebagainya dari Pak Jokowi. Saya minta segera dihentikan karena mempunyai dampak dan akibat hukum apabila masih terus dilakukan itu. Dan semua warga negara sama kedudukannya di depan hukum. Sehingga saya minta siapapun, pihak-pihak yang berusaha kembali untuk menyampaikan hal-hal yang ikmah, hal-hal yang tidak benar terhadap Pak Jokowi, mohon untuk segera dihentikan karena ada pak hukum dan akibat hukum yang ada bagi pihak-pihak tersebut. Saya kira itu dan saya minta masyarakat lebih peka, lebih jernih dan lebih waspada lagi terhadap berita-berita provokatif, berita-berita yang fitnah terhadap Pak Jokowi dan keluarga ini. Saya kira itu dari saya, saya kembalikan kepada Prof. Boto. Terima kasih. 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 Kami itu belakangkan, buka balik, lapor balik ke orang itu. Gak ada. Nah, itulah keibatan daripada Pak Jokowi. Sudah terang-terang kan? Kalian sudah dikontes. Dicoba melalui media masa, gak berhasil. Dicoba melalui pengadilan, gak berhasil. Gak terus bahwa apa? Ini negara kita kan negara muku. Jadi, saya kira, patutlah kita harus diikuti jadwal Pak Jokowi, bahwa dia tidak bahwa membuat suasana diberi turun. Yang penting sudah diberikan kesempatan siluas- siluasnya, kalau Anda tidak yakin, di luar di pengadilan, di pengadilan ternyata mereka tidak berhasil juga. Jadi, itu jawaban kami kalau lakukan. Ada lagi yang lain? Saya kira, cukup ya. Jadi, yang penting kita, pesan yang ingin disampaikan itu adalah, pertama, Pak Jokowi tidak ada keinginan untuk melaporkan siapapun. melaporkan balik, tidak ada. Kedua, tidak adalah, jangan sampai ada lagi menuduh Pak Jokowi melakukan politik dinasti, karena ternyata itu sudah diputus oleh prikutu, tidak ada buktinya. Jangan ada lagi yang menuduh Pak Jokowi, tidak memiliki jasa palsu, karena sudah diputus oleh penyadilan negeri Jawa Pusat, bahwa itu tidak benar. Jadi, saya kira semuanya game is over. Sudah selesai semuanya. Terima kasih. Jadi, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak, yang ada juga di syarat KPU, yang menjadi pihak, ada juga yang Prabowo jadi pihak dengan perkara itu, ada kementerian-kementer keuang, kementerian-kementerian yang menjadi pihak. Nah, terima kasih kepada membeli mereka semua, dan juga terima kasih kepada pengadilan itu, pengadilan Jawa Pusat, yang telah diputus oleh ini secara adil dan suai. Terima kasih.